Menjelang pemilu 2024, ratusan orang yang tergabung dalam relawan Prabowo-Kabupaten Gresik menggelar deklarasi dukungan agar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi Presiden Kedelapan Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Sabtu 17 September 2022 ini berlangsung meriah. Menjelang pemilu 2024, ratusan orang yang tergabung dalam relawan Prabowo-Kabupaten Gresik menggelar deklarasi dukungan agar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo menjadi Presiden Kedelapan Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Sabtu kemarin 2022 ini berlangsung meriah. Basuri, salah seorang pelerawan Prabowo-Kabupaten Gresik mengatakan sangat mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi capres pada pemilu 2024 mendatang. Menurut Basuri, figur Prabowo Subianto merupakan salah seorang tokoh nasional yang layak menjadi orang nomor satu di Indonesia. Tidak hanya itu, Basuri juga menunturkan saat ini Prabowo Subianto memiliki elektabilitas yang tinggi dan kader Partai Gerindra di seluruh Indonesia sehingga para relawan optimis dapat menang. Relawan Prabowo-Kabupaten Gresik bertekad untuk terus mensosialisasikan Prabowo Subianto capres 2024 ke seluruh masyarakat Kecamatan di Gresik. Ditorasito Geruda TV melaporkan.